Jelang libur Natal dan Tahun Baru, seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pacitan tetap dibuka. Bupati himbau masyarakat untuk selalu terapkan protokol kesehatan, serta sediakan bud vaksinasi di tiga tempat wisata. Kabupaten Pacitan kini telah resmi turun level PPKM menjadi level 1. Penurunan level ini menambah kelonggaran tempat wisata, di mana jumlah pengunjung dapat bertambah. Selain itu, jelang libur Natal dan Tahun Baru, seluruh destinasi wisata berupa pantai, goa, maupun wisata alam lain tetap dibuka, dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang diperketat. Pengunjung tetap diwajibkan sken peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksinasi. Bahkan kini, mulai tanggal 24 sampai 2 Januari, pemerintah Kabupaten Pacitan sediakan bud vaksinasi di tiga lokasi wisata paling populer, yaitu pantai Watukarung, kelayar, serta goa gong. Kendati demikian, Bupati tetap himbau masyarakat untuk tidak euforia berlebih saat malam tahun baru dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kita tetap, intinya membuka malam wisata, tapi tetap berhati-hati, makanya karena kita sudah level 1, kita 75% dari jenom dari ini, untuk malam tahun baru, nah ini yang perlu kita, apa namanya, imbau ya kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan euforia, euforia tahun baru. Semenjak dibuka, kini pariwisata di Pacitan sendiri telah menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung lokal maupun luar kota. Seluruh tempat wisata tetap mengharuskan sken peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksinasi. Meskipun terdapat beberapa kendala, yaitu kesulitan jaringan di beberapa tempat wisata. Umi Wardah melaporkan.